Oke teman-teman, saya sekarang lagi ada di Subang, di Yonif Kalahitam. Yonif Kalahitam di Subang tempatnya. Ini saya mau survei, katanya pada saat GTT tanahnya sangat berdebu. Dan tadi saya sudah lihat bahwa sudah ada penyiraman dan nanti kita akan kontrol ke bagian yang sudah disiramnya. Apakah semuanya sudah disiram dan kita akan lihat besok jadinya seperti apa. Apakah masih tetap berdebu atau debunya hilang. Nanti saya akan kontrol juga ke bagian pedo. Tim mana saja yang masih mempersiapkan untuk dikejurnas grass track di Subang ini. Oke, tetap saksikan dan jangan lupa untuk subscribe jika kalian ingin melihat video selanjutnya. Oke, dan jangan lupa untuk like jika kalian suka dengan videonya. Oke, yuk. Kita akan lihat struktur tanahnya, apakah dia sudah mulai basah. Atau mungkin setelah disiram dia akan kembali kering. Dan efeknya, apa yang terjadi untuk esok hari. Kita akan lihat di pagi hari. Tapi, saya harus survei dulu. Apakah ini sudah disiram dengan benar. Sorry, bukan benar. Disiram dengan baik atau belum. Oke, yuk. Kita lihat. Oke, saya akan survei dulu bahwa ini sudah basah ya. Terlihat sudah basah. Kan tetapi, kalau menurut saya ini masih kurang ya. Kita akan lihat juga seberapa dalam sih keringnya. Oh, sorry. Seberapa dalam kah kebasahannya. Kayaknya sampai 3 cm deh. 3 cm ya cukup deh kalau misalkan sampai jam 10 atau jam 11. Tapi harus ada penyiraman ulang pada saat siang harinya. Karena mungkin itu akan mengganggu pandangan untuk para pembalap. Sorry, karena saya pakai celana kolor gini. Karena pada saat di jalan, nggak nyaman bawa mobilnya. Oke, saya sudah survei ini tanahnya. Mungkin kita akan lihat di gate startnya. Oke, yuk. Oke, teman-teman. Sekarang saya sudah di gate startnya. Bisa kita lihat. Ini adalah gate start yang sangat berbeda. Dengan yang pernah saya lihat. Dilihat sebelumnya pada saat di gelaran balap. Karena ini adalah plat besi. Ini adalah plat besi. Lalu sudah di gate dengan rapi. Ya, menurut saya ini dari 1 sampai 10. 8,5 lah. Oke, cukup. Lalu, kita turun aja turun pijik lagi, Pak. Eh, ada bapak turam. Halo, sehat. Alhamdulillah. Kenapa belum tidur lembur? Ini bentin pijajan. Bentin pijajan. Waduh. Tidak tahu orang tajam. Ini lagi pada lembur nih, Pak. Iya. Pada lembur. Lembur. Biar besok sukses ya, Pak. Iya. Oke, teman-teman. Sekarang saya sudah berkeliling di Petok. Jangan lupa untuk subscribe dulu channel saya. Dan like jika kalian suka videonya. Oke, karena besok kita akan mulai shoot buat video dokumentasi action ya. Jadi, gelaran kejurnas grass track di Jawa Barat. Tepatnya di Subang, Yonif, Kalahitam. Oke, bye-bye. Terima kasih telah menonton! Oke, teman-teman. Sekarang saya sudah ada di tempat Get Shard. Di pagi hari ini, ya pasti kan. Ada penyiraman kembali biar semuanya enggak berdebu ya. Maksudnya biar enggak terlalu banyak debu. Biar gelaran eventnya akan makin enak gede dilihatnya. Apalagi kalau misalkan debu itu menghalangi banget untuk pembalap ya. Oke, nanti kita akan lihat-lihat kepedok lagi. Karena kalau semalam itu, para mekanik yang sudah, para mekanik yang lagi tempur. Kalau sekarang, ini persiapan mekanik buat menghadapi gelaran race-nya. Oke, kita akan jalan-jalan ke pedoknya. Terima kasih telah menonton! 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 Ayah apa? Kocong takut kuburan. Kocong takut kuburan. Ini bener-bener. Gini, gini, gini. Salah, Bang. Salah, Bang. Sini, gini, gini. Tinggi-tinggi, gini, gini. Salah, Jamis. Kristi. Bupati sepak, ibu, wajah, imas teriuk, niksi. Terima kasih juga kepada papan-teman Jadionik. Terima kasih. Tiga, dua plus. Pandi Can. Atau hiring. Bapak, ibu, bupati, dan papan-teman Jadionik. Terima kasih. Ini di belakang para media yang ngotoin. lagi motoin Pak gayanya biasa aja mau fotonya Pak Bapak Edot sudah makan belum Bang makan Bang oh iya hei iyaa ini setelah sama-sama tapi dah hitungan kondor 15.10 dan 15.10 Isra Etie yang berada di posisi kedua terus berusaha untuk mencoba memberikan bekalan kepada Rem di B.A. sebagainya tujuan abang dari wakwaw yang berada di barisan lima besar ada tempat dimana tempat yang berada di posisi sekubilan sabit dan ada tempat belas yang masih mempunyai kesempatan yang masih mempunyai kesempatan yang masih mempunyai kesempatan yang cukup besar dan mempunyai posisi pertama Lendi B.A. di grup yang ke-2 ke-8 pembalap tercepat dengan ke-17 setelah mencisih dan ke-15 dan pas ke-19 ke-18 ke-19 ke-20 ke-19 tapi ke-19 sesuai ke-20 Untuk pembinaan kecilnya, sepuluhnya pasirnya di dalam kesempatan. Setiap pembinaan kecil, kita akan membiarkan kesempatan jendat. Menurutmu selamat. Selamat menikmati. Setelah kesempatan, setelah kesempatan, setelah kesempatan. Setelah kesempatan! Setelah kesempatan! Setelah kesempatan men feliz. Setelah kesempatan, setelah kesempatan akan akhir. Setelah kesepapan jejajan terkes! Setelah kesempatan anda ondek pembinaan.. Care not for life's unseen, selamat menikmati 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 mungkin selamat menikmati 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 Asia Pasifik selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati